Sebagai salah satu lembaga yang dipromotori oleh para Purnawirawan, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD mengaku kini sudah memiliki beragam kegiatan, meskipun baru berusia satu tahun. Dalam sebuah acara perayaan hari jadinya yang pertama beberapa waktu lalu, Ketua PPAD menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib para Purnawirawan yang saat ini cukup memprihatinkan. Terkait dengan pelaksanaan pemilu, pengurus PPAD mempertegas, secara organisasi PPAD tidak terlibat pada ranah politik, sehingga PPAD membebaskan para anggotanya untuk memilih pemimpin sesuai hati Nurani. Adi-afi PPAD bahwa organisasi PPAD bersifat netral. Terusnya dengan pasal 8, kita tidak memilih salah satu partai ataupun tadian bupati yang ada. Semua saserangkan para anggota untuk memilih. Pasti ada yang lebih baik yang akan dipilih. Jadi saya sekali lagi saya jampaikan di sini, kami organisasi PPAD tidak memilih siapapun. PPAD juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif pada saat proses pemilihan, sehingga layaknya pesta rakyat, pesta demokrasi harus memberikan nuansa kemeriahan dan kebahagiaan bagi rakyat. Enoliakin, Kompas TV Pontianak.